Puluhan kendaraan militer Israel mencoba menerobos wilayah Lebanon. Namun, saat mereka mundur, Hisbullah meluncurkan puluhan rodalnya menargetkan posisi IDF. Pada 2 November 2024, tentara Israel mencoba melintasi perbatasan menuju desa Hula. Hisbullah memperkirakan ada sekitar 40 kendaraan yang melakukan konvoy. Kendaraan tersebut dimulai dari tank, kendaraan lapis baja, dan pengangkut personil yang dipimpin oleh 2 buah bulldozer. Ketika pasukan mencapai jangkauan Mujahidin, kedua bulldozer tersebut menjadi sasaran 2 rudal anti-tank kornet. Bulldozer tersebut langsung meledak, sementara awaknya terbunuh. Di bawah perlindungan artileri berat Israel, pasukan tersebut mundur dengan semua kendaraannya menuju perbatasan timur kota. Saat mereka menetap di area berkumpul, Hisbullah lantas meluncurkan tembakan ke arah Zionis. Hisbullah awalnya menembakkan 3 salvo rudalnya dengan perbedaan 5 menit antara setiap salvo dan salvo berikutnya. Total ada lebih dari 60 salvo rudal yang ditembakkan dan diklaim mencapai tujuan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.